Halo Sob, selamat datang di channel Tongrongan Film Oke Sob, macam biasa, kali ini kita akan kembali menonton film animasi Untuk para sahabat pecinta film, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dan jangan lupa untuk makan Sob, karena tubuh butuh asupan Cukup sudah opening dari saya, dan langsung saja kita menuju alur ceritanya Cekidot Film dimulai, dia seorang anak yang pergi ke rumah neneknya Ia pergi ke rumah neneknya untuk menghibur diri Karena seminggu lagi, dia akan menjalani operasi jantung Dia bernama Sob Di rumah neneknya, Sob meletak ikor kucing Dia lalu menghampirinya, dan saat menghampiri kucing tersebut Sob tidak sengaja melihat manusia mini yang turun dari pepohonan Dan masuk ke dalam rumur mutan Sob yang dipanggil bibinya, memilih untuk pergi dari situ Kemudian, kita diperlihatkan wanita mini Yang membawa beberapa daun dan berlari ke rumah Ternyata dia juga dikejar kucing Beruntung wanita mini tersebut bisa lolos dari kejaran kucing Sesampainya di rumah, dia langsung memberikan daunnya pada ibunya Dan wanita mini langsung berlari masuk ke rumah Wanita mini ini bernama Ariel Tidak lama kemudian, datang sang ayah Yang kemudian, mereka semua makan bersama Di malam harinya, Ariel dan ayahnya pergi ke suatu tempat Ternyata ini menjadi pengalaman pertama kali Ariel keluar dari rumah malam-malam Terlihat, dia sangat tergagum dengan keadaan di sekitarnya Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan Ternyata mereka ingin mengambil gula dari pemilik rumah Sang ayah lalu mendaki ke sebuah lemari Ariel yang melihat ayahnya nampak kagum Akhirnya mereka berhasil mengambil gula tersebut Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya untuk mengambil tisu Saat di perjalanan, Ariel menemukan tujuan jarum Dan Ariel langsung mengambil jarum tersebut Kemudian mereka sampai di rumah boneka yang cocok dengan ukuran mereka Ariel terlihat sangat senang Di sini sang ayah melarang Ariel untuk mengambil barang di rumah boneka Karena nanti mereka akan ketahuan Dan di saat mereka mengambil tisu Ternyata Soe belum tidur Sehingga membuat Ariel tidak jadi mengambil tisu tersebut Dengan tidak sengaja, Ariel malah menjatuhkan gulanya Karena berisiko, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong Terlihat Ariel merasa sedih karena telah menjatuhkan gula Di sini mereka merahasiakan kejadian tersebut pada ibunya Agar ibu mereka tidak khawatir Sang ayah mencoba menghibur Ariel dengan memberinya kata-kata motivasi Sesampainya di rumah, sang ayah beralasan Jika hari ini tidak sesuai rencana Karena lampunya mati Namun ibunya tidak mempermasalahkan itu Yang terpenting mereka sampai di rumah dengan selamat Pada keesokan harinya Saat Ariel sedang duduk santai Tiba-tiba Soe datang dan memberikan sebuah gula beserta surat padanya Ariel lalu menghampiri surat tersebut Tetapi tidak mengambilnya Di saat pulang ke rumah Ariel lalu memberitahukan pada ayah dan ibunya tentang pria tadi Terlihat ibunya terkejut dan panik Karena tempat tinggalnya sudah ketahuan Setelah itu, Ariel pergi untuk mengembalikan gula milik Soe Ariel lalu mulai memanjat pohon Sampai akhirnya, Ariel sampai di kamar Soe Lewat jendela, Ariel melempar gula yang diberikan Soe Dan mengatakan pada Soe Agar dia tidak menggaguk keluarganya Di sini mereka saling berkenalan dan mengobrol sebentar Tiba-tiba ada burung gagak yang datang dan akan menyerang Ariel Beruntung kepala burung gagak tersebut menancap di jendela Dan Ariel ditolong oleh Soe Setelah itu, Ariel pergi dari tempat tersebut Sedangkan Soe belum sempat melihat wajah dari Ariel Saat pulang, Ariel bertemu dengan sang ayah Dan ayah lalu memarahi Ariel Karena membuat keluarganya dalam bahaya Dari situlah, mereka memutuskan untuk pergi dan pindah dari rumah tersebut Kemudian kita diperlihatkan Soe yang sedang makan bersama dengan bibinya Sang bibi lalu mengatakan Jika dulu mamanya pernah berjumpah melihat manusia kecil Sehingga dia membuat burung ke rumah yang indah berikan pada manusia mini tersebut Namun sayangnya, manusia mini tidak pernah menunjukkan dirinya lagi Kembali pada keluarga Ariel Terlihat ayah Ariel pulang Dengan dibantu seseorang Ternyata kakinya ayah Ariel terluka Pada keesokan harinya Saat Ariel sedang merawat ayahnya Tiba-tiba rumah mereka tergunjang bagai ada gempa Ternyata itu adalah ulah dari Soe Yang ingin menggantikan ruang dapur mereka menjadi lebih bagus Ariel dan sang ayah tidak bisa menolong ibu Karena terkunci di kamar Setelah itu mereka mulai bersiap-siap untuk pindah rumah Namun sebelum pindah rumah Ariel menemui Soe untuk mengucapkan selamat tinggal Soe yang melihat wajah Ariel seketika menjadi terpesona Di sisi lain Pembantu rumah tersebut melihat Soe yang sedang berbicara dengan manusia mini Dia juga menemukan alat pencongkel di lantai Sang pembantu Lalu membuka lemari Dan dia melihat pintu ke ruangan bawah tanah Dan ketika dibuka Dia terkejut Ketika melihat manusia kecil yang sedang memasak Ibu Ariel lalu ditangkap Pembantu dan dimasukkan ke dalam toples Ariel yang mendengar teriakan dari ibunya Langsung pulang ke rumah Sesampainya di rumah Ariel tidak melihat ibunya Dan atapnya miring Ariel mencurigai Sika ibunya telah diambil oleh manusia Ariel lalu pergi menui Soe untuk meminta pertolongan Mereka lalu pergi ke rumah Ariel Untuk mengambil dapur bonekanya Mereka lalu masuk melalui pintu belakang untuk mencari ibunya Ariel Sampai akhirnya Ariel menemukan ibunya dan langsung menolongnya Di sisi lain Kita melihat pembantu yang memberitahu bibi Soe Jika dia telah menangkap manusia mini Lalu ketika pembantu ingin menunjukkan rumah manusia mini Dia terkejut Karena rumahnya telah hilang Selain itu Dapur rumah boneka juga sudah kembali ke tempatnya Tak hanya itu Bahkan ibu Ariel kini sudah tidak berada di toples Pada malam harinya Ariel, ayah dan ibunya pergi untuk mencari rumah baru Tetapi karena mereka kelelahan Ayah Ariel memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu Dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya Saat beristirahat Ariel melihat kucit so Ariel menghampirinya dan saling bertatap mata Dan pada keesokan harinya Kucing Soe mengajak Soe untuk pergi menunggu Ariel Ariel yang mendengar suara Soe lalu menghampirinya Dia lalu mengatakan kata perpisahan pada Soe Sebagai kata perpisahan Soe memberikan Ariel gula Sedangkan Ariel memberikan penjepit rambut pada Soe Setelah itu Ariel pergi bersama dengan ayah dan ibunya Untuk kembali mencari rumah yang baru Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!